... Rafael Aluntrisambodo keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu sore. Ayah dari tersangka Mario Dandi ini diperiksa KPK sekitar 9 jam. Rafael diperiksa terkait harta kekayaan yang mencapai 56 miliar rupiah sebagai pejabat pajak. Usai menjalani pemeriksaan, Rafael mendoakan agar David, yang dianiaya anaknya Mario Dandi Satrio, segera diberikan kesembuhan. Namun, ia enggan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan KPK yang berlangsung kurang lebih 9 jam. Kepada awak media, Rafael mengaku lelah karena telah menjalani pemeriksaan sejak jam 9 pagi. Rafael Aluntrisambodo menjadi sorotan setelah anaknya Mario Dandi Satrio, menganeaya David yang merupakan anak dari salah satu pengurus GP Ansor. Mario Dandi gemar pamer kendaraan mewah mulai dari Jeep Rubicon hingga motor Harley Davidson. Berdasarkan catatan LHKPN KPK, harta Rafael Aluntrisambodo mencapai 56 miliar lebih. Terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, dan harta bergerak lainnya. Selain itu, Rafael juga memiliki surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya yang mencapai 419 juta rupiah lebih. Sementara Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang digunakan Mario Dandi tidak masuk di ahal KPN karena menurut KPK, Rubicon itu bukan milik Rafael. Tapi barusan diklarifikasi yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang digang lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Itu yang Rubicon. Yang di Davidson karena gak ada plat nomernya, kita juga gak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan samsat biasanya gitu. Dan di samsat itu kita dikasih Mario gitu. Impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari gitu. KPK menegaskan klarifikasi harta Rafael yang tidak sesuai dengan profilnya ini tidak hanya dilakukan sekali. KPK akan terus menelusuri harta Rafael, terlebih jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan.